Taukah Anda, pembentukan peta geologi pertama di Kepulauan Indonesia melibatkan seorang ahli geologi dari Polandia? Penjelajahan Joseph Zwierzycki di Indonesia dimulai pada 1914. Ia mengunjungi Sumatera sampai Papua untuk memetakan sumber daya alam seperti minyak dan gas. Sepanjang perjalanannya, ia bertemu dan bertukar ilmu dengan ahli-ahli geologi Belanda di Indonesia. Hingga saat ini masih banyak murid Zwierzycki yang berkiprah di bidang geologi, salah satunya menjadi pengajar di perguruan tinggi di Bandung. Fantastik, seperti orang perjalanan di antara dua negara. Karena dia tinggal di Indonesia 100 tahun lalu, dia menghabiskan di Indonesia lebih dari 20 tahun. Dan dia berkiprah di seorang perjalanan dengan ahli-ahli geologi dan ahli-ahli geologi juga. Dan dia menghasilkan ahli-ahli geologi di Indonesia. Duta Besar Polandia untuk Indonesia mengatakan, dengan sejarah yang diukir oleh Zwierzycki, Polandia berkomitmen mendukung Indonesia selama masa presidensi G20 melalui bidang keilmuan dan bidang-bidang lain. Poland, seperti yang saya katakan sebelumnya, bersedia untuk berkumpulkan kepercayaan tersektor energi. Energi berkumpulkan kepercayaan tersektor energi. Perkumpulkan kepercayaan tersektor energi. Stusdinska menambahkan, selama Indonesia memegang presidensi G20, Polandia akan mendukung kerjasama di bidang keilmuan yang melibatkan anak-anak muda. Vinan Nabila, Yoga Aris Pratama, Jakarta.